Seorang pemuda mengendarai ikan. Dan dengan naga hitam dan rubah biru. Jitiansing segera meletakkan peringatan itu dan mengangkat alisnya. Senyuman lucu muncul di bibirnya. Itu bajingan Bai Long, naga hitam dan Qian Yue. Alis Jitiansing mengendur dan senyuman muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, biarkan mereka masuk. Kapten penjaga tidak berani menunda dan buru-buru memerintahkan penjaga untuk membiarkan mereka masuk. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda tampan berambut putih berjubah putih berjalan dengan angkuh ke ruang kerja sambil menunggangi ikan besar berwarna biru es. Wajah pemuda berambut putih itu sangat tampan dan bahkan sedikit feminim. Dia lebih cantik dari wanita cantik. Ikan besar berwarna biru es yang ditungganginya tampak gemuk dan kecil, terlihat sangat lucu dan imut. Di belakang ikan besar berwarna biru es, terdapat seekor naga hitam yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan seekor rubah biru es yang panjangnya lebih dari 3 meter. Pemuda berambut putih, naga hitam, dan rubah biru es sangat bersemangat dan bersemangat. Mata mereka bersinar terang. Jitiansing mengukurnya dan tidak bisa menahan tawa. Pantas saja penjaga mengatakan ada beberapa orang sombong yang berteriak-teriak menemui saya. Lihat dirimu, kalian semua telah menerobos ke alam dewa bela diri. Pemuda berambut putih yang memimpin awalnya memiliki wajah dingin dan temperamen yang mulia. Dia mempunyai sikap arogan. Namun, ketika dia melihat Jitiansing, dia langsung tersenyum dan melompat ke tanah. Dia tersenyum nakal dan membungkuk. Tuan yang terkasih, murid Bai Long memberi hormat kepada Anda. Jitiansing segera mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi menghina. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan mainkan ini denganku. Ini membuatku merinding. Bai Long tidak merasa malu. Dia menyeringai dan berkata, Guru, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 200 tahun. Hanya ini yang dapat menunjukkan kerinduan saya terhadap Anda. Setelah itu, dia menepuk kepala Lan Kun dan memerintahkan, Ikan kepala gemuk, beri hormat pada Tuan. Lan Kun menganggup patuh dan berkata dengan suara teredam, Ah Kun memberi hormat kepada Guru. Jitiansing menatap Lan Kun dalam-dalam, lalu menganggup lega dan berkata, Bagus sekali, sepertinya kamu telah mengembangkan mantra melahap surga ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, ikuti Naga Putih dengan pikiran tenang. Dia akan membimbing Anda dalam kultifasi Anda. Lan Kun tidak banyak bicara dan menganggup dengan serius. Saat ini, Naga Hitam dan Kian Yue datang dan memandang Jitiansing sambil tersenyum. Jitua, aku tidak mengecewakanmu. Aku berhasil menerobos ke alam ketuhanan 10 hari yang lalu, kata Naga Hitam sambil tersenyum konyol. Kian Yue terbang ke sisi Jitiansing dan mulai memijat bahu dan punggungnya dengan penuh perhatian. Sambil tersenyum, dia berkata, Jitua, baru beberapa tahun berlalu di dunia luar, namun kita telah mengasingkan diri selama lebih dari 200 tahun. Dengan bimbingan dan bantuan Anda, ditambah dengan teknik dewa yang Anda berikan, akan sulit bagi kami untuk tidak mencapai alam dewa. Namun, karena kita telah mencapai alam dewa bela diri, bukankah seharusnya kamu diberi imbalan? Atau mungkin, ajari kami beberapa teknik dewa yang lebih kuat. Jitiansing bersandar di kursi dan menikmati layanan penuh perhatian Kian Yue. Dia terkeke dan berkata, Rubah kecil, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan di dunia fana setelah menerobos ke alam dewa. Faktanya, Anda baru saja melangkah ke alam dewa. Teknik dewa yang saya berikan kepada Anda sebelumnya sudah cukup bagi Anda untuk berkultivasi ke alam dewa raja. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya memahaminya sedikit. Terus pelajari selama beberapa ratus tahun. Mendengar ini, Kian Yue mengerutkan kening dan cemberut. Dia berkata dengan sedih, Jitua, bukankah kamu terlalu pelit? Anda adalah Raja Kerajaan Dewata sekarang, orang terkuat di benua ini. Anda bahkan tidak bersedia memberikan beberapa teknik dewa. Bukankah itu merusak reputasi Anda? Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Oh, Anda terburu-buru mengembangkan teknik dewa yang baru. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa mengalahkannya, aku akan mengajarimu teknik ilahi tingkat raja. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Bai Long. Mata Kian Yue dan Naga Hitam dipenuhi dengan harapan, tetapi ketika mereka berbalik dan melihat Bai Long tersenyum, mereka langsung layu. Huh, Jitua, kamu tidak mau memberikannya padaku. Anda menggunakan Bai Tua sebagai alasan. Kian Yue membuang muka dengan ekspresi muram. Naga Hitam bergumam dengan nada sedih, Jitua, Bai Tua adalah pro-muridmu. Dia mengalahkan kita dua kali sebelumnya, dan luka-lukanya belum sembuh. Jitian Sing menyadari bahwa mereka berdua telah bertarung dengan Bai Long. Dia langsung tertawa dan berkata, Haha, pantas saja kalian berdua begitu patuh. Kalian mengikuti Bai Long kemana-mana. Dia sangat jelas tentang kesombongan Kian Yue dan Naga Hitam. Bai Long menunjukkan senyuman, rendah hati, dan melambaikan tangannya. Tuan, Anda juga tahu bahwa saya, Naga Putih Kecil, tidak menyesal. Nama saya, Naga Putih Kecil, dikenal di seluruh alam semesta. Menginjak kedua anak kecil ini semudah meniup debu. Itu tidak menantang sama sekali. Jangan khawatir, saya akan menjadi senior mereka di masa depan, dan saya pasti akan mendisiplinkan mereka atas nama Anda. Jitian Sing menganggup dan berkata dengan serius, Bagus. Karena kalian semua telah menembus alam dewa dan tidak bersedia tinggal di menara untuk berkultivasi, datanglah dan bantu saya dalam beberapa hal. Bai Long tersenyum dan menangkupkan tangannya. Murid Anda membawa mereka ke sini kali ini untuk menyampaikan kekhawatiran Anda. Guru, mohon instruksikan kami. Jitian Sing berkata dengan sungguh-sungguh, Jenderal Fu Long telah melarikan diri selama empat tahun, dan benua Senwu relatif damai selama empat tahun terakhir. Namun, saya mempunyai firasat Jenderal Fu Long akan kembali dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, yang paling saya khawatirkan saat ini adalah mencari tahu sumber batu hitam itu secepat mungkin. Dia kemudian memberitahu Bai Long, Qian Yue, dan Black Dragon tentang batu hitam misterius itu. Setelah Bai Long mendengar ini, dia menepuk dadanya tanpa ragu dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Jitian Sing mengangguk sedikit dan mengingatkan, batu hitam itu sangat penting bagi kami. Anda harus melakukan yang terbaik. Sebelum dia selesai berbicara, suara seorang penjaga datang dari luar ruang kerja, menyela dia. Melapor kepada Dewa Ilahi, ada pesan penting. Tatapan Jitian Sing menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada bermartabat, bawa ke sini. Kapten penjaga di pintu menyetujui perintah tersebut dan buru-buru memberikan slip diok komunikasi kepada Jitian Sing. Ketika Jitian Sing melihat simbol emas di slip diok, dia segera menjadi waspada dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Ini dari Raja Jin San. Dia buru-buru mengambil slip diok dan menggunakan kesadarannya untuk membaca pesan di dalamnya. Naga putih dan ketiga binatang mistis memandangnya dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, mata Jitian Sing bersinar terang, dan dia menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia meletakkan slip diok itu dan berkata dengan penuh semangat, Ini bagus. Ini adalah berita bagus. Bai Long melihat betapa gembiranya dia dan bertanya dengan penuh harap, Guru, kabar baik apa yang membuat Anda begitu bahagia? Mata Jitian Sing bersinar terang, Raja Jin San tidak mengecewakanku. Setelah tiga tahun, kami akhirnya menemukan keberadaan batu hitam itu. 2502. Rasroh bumi pada awalnya adalah anak bumi, dan mereka secara alami cocok untuk bergerak di bawah tanah. Raja Jin San dan armor ilahi Siti Garba, yang telah mencapai alam Marsial Sage, dapat bergerak bebas di bawah tanah. Mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang bahkan mungkin tidak bisa dijangkau oleh dewa bela diri. Raja Jin San dan armor ilahi Siti Garba jelas merupakan kandidat terbaik untuk menyelidiki sumber batu hitam itu. Ketika Naga Putih, Qian Yue, dan Naga Hitam mendengar kabar baik, mereka sangat gembira dan dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Wow, ini memang berita bagus. Keinginan guru akan segera terpenuhi. Naga Putih senang dari lubuk hatinya, dan dia tersenyum. Saya baru saja tiba, dan guru telah menerima kabar baik. Tampaknya saya adalah jimat keberuntungan guru yang memberi Anda keberuntungan. Jitian Sing meliriknya dan terkekeh. Jangan terlalu banyak bicara. Ini semua berkat Raja Jin San dan armor ilahi Siti Garba. Selanjutnya Raja Jin San berkata bahwa dia merasakan aura batu hitam tersebut. Namun, tempat itu sangat berbahaya, dan saya khawatir masalahnya akan sangat merepotkan. Senyuman Naga Putih memudar, dan dia bertanya dengan prihatin, di mana dia menemukan batu hitam itu. Apakah ada tempat di benua Sen Wu yang berbahaya bagi kita? Jitian Sing dengan tenang menjawab, dia berada di jurang naga tersembunyi, satu juta kilometer di utara Kerajaan Ilahi. Naga Putih, jangan meremehkan dunia lima elemen. Dunia ini sangat misterius, dan menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui yang bahkan saya tidak mengerti. Naga Putih dengan rendah hati mengangguk. Jika itu masalahnya, maka tidak ada waktu yang terbuang. Ayo berangkat sekarang. Jitian Sing menganggup dan untuk sementara mengesampingkan urusan pemerintahan Kerajaan Ilahi. Dia kemudian memimpin Naga Putih dan tiga binatang suci keluar dari ruang kerja. Dia tidak memberitahu Yun Yao dan Jike, dan dia hanya membawa Naga Putih dan tiga binatang dewa ke jurang naga tersembunyi di utara. Bagaimanapun, Yun Yao dan Jike sibuk mengelola Kerajaan Ilahi Luosui dan berkultivasi secara terpencil di Menara Ilahi. Naga Putih mengendarai Kraken Biru sementara Naga Hitam membawa Jitian Sing dan Qian Yue saat mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Hanya dalam sehari, mereka telah melintasi satu juta kilometer dan mencapai jurang naga tersembunyi di utara Kerajaan Ilahi. The Hidden Dragon Abyss adalah nama dari ribuan tahun yang lalu. Selama hampir seribu tahun, nama ini sudah lama dilupakan dunia. Jurang kuno yang terkubur jauh di bawah tanah di pegunungan menghilang dari ingatan orang-orang di dunia. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, jurang naga tersembunyi memiliki panjang 100.000 mil dan lebar beberapa ribu mil. Itu terletak di kedalaman pegunungan naga tersembunyi dan merupakan salah satu daerah terlarang paling berbahaya di benua ini. Jurang itu tidak berdasar dan sepertinya mengarah ke kedalaman inti bumi yang misterius. Tidak hanya api yang berkobar, tetapi juga lava yang melonjak. Ada juga iblis dan monster yang kuat, serta gas beracun yang mematikan dan formasi langit dan bumi. Namun, 5.000 tahun yang lalu, keempat dewa bela diri telah melakukan pertempuran yang menentukan di sini, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah, menyebabkan matahari dan bulan redup jika dibandingkan. Pegunungan dalam radius beberapa puluh ribu li telah rata dengan tanah. Jurang naga tersembunyi juga telah dihancurkan oleh empat dewa bela diri dan terkubur jauh di bawah tanah. Setelah ribuan tahun, puncak gunung dan barisan pegunungan mulai terlihat di sekitarnya. Tapi jurang naga tersembunyi selamanya tersembunyi di bawah tanah, menghilang dari pandangan dunia. Sua Naga hitam itu membawa Jitiansing dan Kian Yue ke ngarai besar dan berhenti. Naga putih mengendarai lankun dan mengikuti di samping naga hitam. Semua orang melihat ke bawah ke ngarai dan mengamati dengan mata tajam. Ngarai itu dipenuhi awan dan kabut, dan samar-samar mereka bisa melihat hutan lebat. Raungan binatang buas terdengar dari waktu ke waktu. Jitiansing berdiri di langit beberapa saat dan melihat sosok emas terbang keluar dari ngarai. Sua sosok emas itu berhenti di depan naga hitam, memperlihatkan seorang pria berotot dengan baju besi emas yang tingginya sekitar empat kaki. Pria berbaju besi emas ini adalah Raja Gunung Emas. Rambut panjangnya diikat dengan kepang kecil, dan dia membawa kapak perang emas besar di bahunya. Penampilan dan auranya sangat gagah. Namun, ada dua bekas luka baru di wajahnya dan noda darah di lehernya. Salam, Tuan Muda, maaf membuatmu menunggu. Raja Gunung Emas membungku kepada Jitiansing dan memukul dadanya dengan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jitiansing mengangguk sedikit dan menatapnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Raja Gunung Emas, mengapa kamu terluka? Apakah Anda menghadapi bahaya di Hidden Dragon Abyss? Raja Gunung Emas tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, Ya, Tuan Muda. Hidden Dragon Abyss berada tepat di bawah ngarai ini, sekitar seribu mil di bawah tanah. Baru saja, ketika saya menjelajahi jurang maut dengan armor ilahi Siti Garba, kami dicegat oleh binatang iblis kuno dan bertarung dengannya. Untungnya, kami menang dan binatang iblis kuno itu lolos. Namun, armor ilahi Siti Garba terluka dan sedang memulihkan diri di bawah tanah. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, Oh, ada binatang iblis kuno di jurang naga tersembunyi. Ayo pergi dan lihat. Raja Gunung Emas mengangguk dan terbang ke ngarai, memimpin jalan menuju Jitiansing. Semua orang memasuki ngarai, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya kuning. Mereka memasuki tanah dengan mulus dan terbang ke kedalaman tanah. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam tanah, lingkungan sekitar menjadi gelap. Batuan dan tanah di bawah tanah menjadi semakin padat, dan resistensi yang ditimbulkannya juga semakin meningkat. Di saat yang sama, suhu di bawah tanah juga semakin tinggi. Ketika mereka mencapai seribu mil di bawah tanah, mereka melihat seekor naga merah tua yang panjangnya puluhan ribu mil dan lebarnya beberapa ribu mil. Itu tergeletak di lapisan batu. Naga merah tua dengan api yang membubung darinya adalah jurang naga tersembunyi yang telah menghilang selama ribuan tahun. Sekilas, Hidden Dragon abyss tampak seperti naga besar. Bebatuan dan tanah di jurang naga tersembunyi dibakar menjadi merah tua oleh api inti bumi, dan nyala api membubung dalam bentuk spiral. Semua orang berdiri di dekat jurang naga tersembunyi dan menatap jurang naga tersembunyi. Mereka melihat jurang naga tersembunyi dipenuhi dengan api inti bumi yang mengamuk. Lava merah tua mengalir keluar dari dinding di kedua sisi jurang naga tersembunyi dan mengalir ke bawah dinding. Panas yang sangat terik menyebar, hampir membuat semua orang menjadi dendeng. Untungnya, semua orang adalah dewa perang dan mereka tidak takut dengan suhu tinggi dan api inti bumi. Namun, Lankun terlahir dengan kesukaan terhadap air dan agak muak serta tahan terhadap api. Secara naluriah ia menyusut kembali. Meskipun Raja Gunung Emas hanyalah seorang petapa bela diri, dia tidak takut pada api inti bumi dan lahar karena konstitusi tubuh dan kekuatan darahnya yang istimewa. Dia berdiri di tepi jurang naga tersembunyi dan menunjuk ke api yang berkobar di jurang naga tersembunyi. Dia berkata kepada Jitian Singh, Guru, ketika saya memasuki jurang naga tersembunyi dengan armor ilahi Siti Garba, saya merasakan aura batu hitam di dasar jurang naga tersembunyi. Saya kira ada tambang batu hitam di lautan lava di dasar jurang naga tersembunyi. Tambang batu hitam. Jitian Singh mengangkat alisnya dan tampak penuh harap. Dia bergumam, jika ada tambang batu hitam, itu akan bagus. Kita akan bisa menambang batu hitam dalam jumlah besar. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, ayo turun dan lihat apa yang terjadi. Dia mengendarai naga hitam dan memimpin jalan menuju jurang naga tersembunyi. Dia terbang ke dalam api yang berkobar. Naga putih menghibur lankun dan memasuki jurang naga tersembunyi. Raja Gunung Emas membangunkan armor ilahi Siti Garba dan mengikuti sisanya ke jurang naga tersembunyi. 2503 Api inti bumi yang melonjak tak henti-hentinya membakar semua orang. Jitian Singh, Bai Long, dan tiga binatang dewa dalam keadaan selamat dan sehat. Mereka tidak takut dengan api inti bumi. Raja Jin San dan armor suci Siti Garba sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan sihir, tetapi kecepatan terbang mereka juga jauh lebih lambat. Setelah 15 menit, mereka telah menyelam sejauh 200 mil ke dalam lautan api dan hampir mencapai dasar jurang. Pada saat ini, di dinding batu merah tidak jauh dari mereka, dua kepala besar seperti istana tiba-tiba muncul. Kedua kepala gelap itu terhubung bersama. Mereka memiliki empat telinga runcing, dua pasang mata merah tua melotot, dan dua mulut berdarah penuh taring. Sekilas, kedua kepala besar ini tampak seperti kepala serigala. Namun, mereka terlihat ganas dan ganas, memperlihatkan niat membunuh yang sangat kejam. Mengaum, mengaum. Kedua kepala itu meraum pada saat yang sama, membuka mulut mereka yang berdarah, dan meludahkan empat pilar api berwarna merah tua, menyerang Jitiansing, Bai Long, dan yang lainnya. Bai Long, Qian Yue, dan Hei Long sedang mengamati sekeliling mereka. Tiba-tiba, mereka melihat pilar api berwarna merah tua, dan segera ingin merapal mantra untuk memblokirnya. Namun, Jitiansing sudah lama merasakan bahayanya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan telapak tangan emas raksasa sebesar gunung, membantingnya ke arah empat pilar api. Bang! Dengan ledakan yang teredam, empat pilar api berwarna merah tua hancur berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan emas raksasa tidak berkurang, dan menghantam kedua kepala dengan keras. Ah huo! Kedua kepala besar itu menjerit kesakitan dan buru-buru menyusut kembali ke dinding batu berwarna merah tua. Ketika semua orang menoleh untuk melihat ke dinding batu, mereka hanya melihat magma yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke bawah dinding batu yang lurus dan curam. Kedua kepala itu menghilang, dan hanya bekas telapak tangan besar yang tersisa di dinding batu. Armor ketuhanan si tigarba menegang, dan kemarahan yang kuat keluar dari tubuhnya. Raja Jin San juga tampak murung dan berkata dengan kebencian, Tuhan muda, yang menyerang kita adalah binatang lava itu. Ia bisa menyatu dengan lava dan api, dan bisa datang dan pergi tanpa jejak di jurang yang dalam. Sangat sulit untuk mengatasinya. Tanpa menunggu Jitian Sing berbicara, Naga Putih berinisiatif untuk menjadi sukarelawan dan berkata dengan percaya diri, Guru, binatang kecil ini tidak layak untuk Anda tangani. Biarkan saya yang menanganinya. Qian Yue dan Heilong juga menggosok kedua telapak tangan mereka sebagai antisipasi. Ol, bayi, kami akan membantumu membunuhnya. Naga Putih melambaikan tangannya dengan percaya diri dan tertawa, tidak perlu, tonton saja acaranya. Setelah mengatakan itu, dia mengendarai lankun dan terbang menuju dinding batu tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, dia melepaskan akal sehatnya untuk mencakup area seluas seribu mil. Matanya berubah menjadi emas saat dia mencari dengan tatapan yang dalam. Binatang magma ganas itu bersembunyi di dinding batu dan tidak bergerak untuk saat ini. Ia tidak berani menyerang lagi. Bahkan auranya tertutup oleh lahar dan api, sehingga mustahil untuk dideteksi. Namun, Naga Putih hanya mengamati dua tarikan napas sebelum menemukan tempat persembunyiannya. He he, keluarlah dari sini untuk tuan muda ini. Naga Putih menyeringai dingin, lalu tiba-tiba mengangkat kedua tinjunya dan meninju dinding batu yang jauhnya seratus mil. Ledakan. Dua bayangan kepalan tangan emas gelap langsung menghancurkan dinding batu itu hingga berkeping-keping. Sebuah kawah besar dengan radius seratus mil terlempar keluar dari dinding batu. Batuan dan lava yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Seekor binatang magma ganas yang panjangnya seribu kaki terbang seperti bola meriam. Ia menjerit saat jatuh ke lautan api di bawah. Pada saat ini, semua orang melihat binatang buas itu tampak seperti serigala api dengan dua kepala dan empat kuku. Kepalanya berwarna hitam dan dilindungi lapisan cangkang keras. Tubuhnya berwarna merah tua seperti api, seolah-olah terbentuk dari lahar dan api. Sekalipun terdistorsi, ia dapat dikembalikan ke keadaan semula. Serangan Naga Putih berhasil dan dia tertawa bangga, Hahaha, kakek Naga Putih ada di sini. Datang dan mohon penyerahanmu, kamu anjing penjaga. Saat dia mengatakan itu, dia membuat mantra dengan kedua tangannya dan menggambar busur yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Delapan belas pedang emas besar muncul dari udara tipis dan ditembakkan seperti hujan anak panah, menutupi sosok binatang magma yang ganas itu. Bang, bang, bang. Meskipun binatang magma ganas itu mencoba yang terbaik untuk menghindar, ia hanya bisa menghindari sepuluh pedang besar. Itu masih ditusuk oleh delapan pedang emas, menghasilkan serangkaian suara teredam. Pedang emas tidak bisa dihentikan. Mereka membuat beberapa lubang di tubuh binatang magma ganas itu, menyebabkan lava dan batu berceceran di langit. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, binatang magma yang ganas itu tampak menyedihkan. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Namun, vitalitasnya sangat kuat. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan api dan magma yang tak ada habisnya seperti ikan paus yang menghisap air. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang compang kemping diperbaiki oleh magma merah tua, dan dikembalikan ke keadaan semula. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengangkat alisnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Binatang buas ini cukup menarik. Kelihatannya seperti serigala berkepala dua api duniawi yang legendaris. Raja Jinsan menganggup dan menambahkan, binatang buas ini memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Bahkan jika tubuhnya hancur, ia dapat menggunakan magma untuk membentuknya kembali. Ini setara dengan tubuh abadi. Beberapa jam yang lalu, Siti Garba di Fine Armor dan saya melukainya. Saya tidak menyangka ia akan pulih dari cederanya. Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Meskipun hanya memiliki kekuatan dari alam Marsial Sage, ia memiliki fisik yang hampir abadi. Dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah alam dewa bela diri. Sejak zaman kuno, sebagian besar tempat dengan harta karun yang menakjubkan dijaga oleh binatang buas. Hal ini pun membuat saya semakin yakin bahwa ada urat mineral hajar aswat yang tersembunyi di bawah jurang. Begitu suaranya turun, binatang magma ganas itu meraung dan bergegas menuju naga putih seperti aliran cahaya. Ia membuka dua mulutnya yang berdarah dan memuntahkan magma dan pilar api menuju naga putih dan leviatan biru. Blue leviatan tidak mundur. Ia membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan cahaya biru es yang tak ada habisnya, mengalir turun seperti banjir besar. Boom, 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 boom. Cahaya biru es bertabrakan dengan pilar api magma, menghasilkan suara memekatkan telinga yang bergema di jurang maut. Sesaat kemudian, pilar api magma tersebut runtuh dan pecah, berubah menjadi abu hitam yang berhamburan ke lautan api. Cahaya biru es juga terfragmentasi, berubah menjadi kabut yang menghilang ke langit. Tanpa menunggu binatang magma ganas itu menyerang lagi, naga putih mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi dan turun dari langit. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, mengembun menjadi bayangan naga putih sepanjang seribu kaki. Menggunakan dirinya sebagai pedang, dia menikam binatang magma yang ganas itu. Ledakan Binatang magma ganas itu ditekan oleh kekuatan suci yang tak terlihat dan tidak bisa mengelak sama sekali. Itu langsung terkena. Dengan ledakan keras, bayangan pedang naga putih menembus tubuh binatang magma ganas itu dan membelahnya menjadi dua bagian dari tengah. Kedua bagian tubuh masing-masing memiliki kepala dan ditutupi retakan dan lubang. Dampak dahsyatnya menyebabkan kedua bagian tubuhnya terjatuh dan menabrak lautan magma, memercikkan magma ke seluruh langit. Naga putih tahu bahwa vitalitas binatang buas itu sangat kuat. Setelah jatuh ke lautan magma, ia dapat dengan cepat merekonstruksi tubuhnya. Sosoknya bersinar dan hendak bergegas ke lautan magma untuk membunuh binatang buas itu. Namun saat ini, Jitiansing tiba-tiba mengerutkan kening dan memerintahkan, naga putih, berhenti. Naga putih sangat bersemangat. Dia baru saja meregangkan otot dan tulangnya dan hendak melepaskan pertarungan. Meski begitu, ketika mendengar perintah Jitiansing, dia berhenti tanpa ragu-ragu. 2504 Bai Long mematuhi perintah Jitiansing tanpa syarat. Namun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti, apakah dia akan menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas itu. Namun, ketika dia melihat ke arah Jitiansing, dia menemukan bahwa Jitiansing dan Raja Jinsan sedang melihat ke lautan api dengan ekspresi yang aneh. Bai Long menoleh dan melihat ke bawah. Ia melihat lautan lahar di bawah lautan api bergelombang dengan gelombang api dan ratusan pilar api menyembur keluar. Saat lahar melonjak semakin dahsyat, sosok-sosok besar muncul dari lautan lahar satu demi satu. Astaga! 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 Makhluk aneh itu berwarna merah tua dan tertutup lava. Mereka tampak seperti katak seukuran rumah. Mereka memiliki punggung lebar yang ditutupi sisik berwarna merah tua. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka sangat kokoh. Di kepala segitiga mereka, ada kulah hitam mirip badak dan sepasang mata emas besar yang menonjol keluar. Di bawah tubuhnya yang lebar dan gemuk, ada empat kaki yang sangat tebal dan kokoh. Keempat kakinya adalah cakar hitam tajam yang memiliki kekuatan untuk membelah logam dan batu. Gudugduh! Gudugduh! Tak lama kemudian, ratusan makhluk mirip katak melayang di atas lautan lahar. Mereka tampak siap bertarung. Mereka memelototi Jitian Singh, Bai Long, dan yang lainnya dengan marah. Dua bagian dari binatang buas yang panjangnya ribuan kaki telah bergabung. Ia kembali ke bentuk aslinya dan melayang di atas lautan lava. Ia menatap kelompok itu dengan tatapan mematikan. Pemimpinnya adalah seekor katak merah yang berdiri di atas kepalanya. Itu tampak sangat megah dan mendominasi. Kodok berwarna merah menyala ini memandang kerumunan dengan tatapan bermartabat, membuka mulutnya yang lebar dan mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Namun, wajahnya dipenuhi amarah dan nadanya dalam dan kuat. Baik Jitian Singh maupun Naga Putih dapat menebak bahwa katak merah sedang menanyai mereka mengapa mereka menyusup ke dalam jurang ini dan mengganggu kedamaian mereka. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Menarik! Makhluk mirip katak ini bukanlah binatang buas, melainkan ras purba. Naga Putih mengerutkan kening dan memukul bibirnya. Balapan apa ini? Kodok! Kodok api! Bagaimana bisa begitu jelek? Jelas sekali bahwa mereka belum selesai berevolusi. Mereka bahkan tidak terlihat seperti manusia. Ada hampir seratus ras di benua Senwu, dan sebagian besar dari mereka berevolusi dari tumbuhan, burung, dan binatang. Namun, ras-ras tersebut telah berevolusi dengan sempurna, dan penampilan mereka sangat mirip dengan ras manusia. Monster katak merah tua ini benar-benar berbeda dari manusia, dan sepertinya mereka juga bukan ras yang cerdas. Pada saat ini, pemimpin katak api yang menunggangi binatang buas lava itu meraung marah ketika melihat ekspresi bingung semua orang. Ia mengeluarkan garpu hitam pekat yang tingginya 10 meter. Ia melepaskan api merah tua dan menulis beberapa kata besar dan bengkok di udara. Kata-kata itu terkondensasi dari api dan bersinar di udara. Sayangnya setiap kata sangat abstrak dan sepertinya terdiri dari beberapa atau selusin cacing tanah. Tidak mungkin untuk mengenali mereka. Jitian Singh, Raja Jinsan, dan yang lainnya tidak memperhatikan kata-kata yang besar dan membara itu. Ketika pemimpin katak api mengeluarkan garpunya yang berwarna hitam pekat, mata semua orang tertuju padanya, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Penampilan garpu rumputnya agak sederhana dan kasar, dan mengeluarkan aura kasar. Di bagian bawahnya ada pegangan yang panjangnya 10 meter dan setebal ember air. Di bagian atas ada garpu rumput bermata tiga yang dipoles. Namun, garpu rumput itu terbuat dari batu yang dingin dan hitam pekat. Itu berisi kekuatan suci yang tak terbatas, energi spasial yang sangat kuat, dan kekuatan api yang sangat padat. Ini adalah batu hitam yang telah dicari Jitian Singh selama bertahun-tahun. Itu benar-benar ada di sini. Mata Jitian Singh bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, batu hitam yang dianggap sebagai benda suci langka telah dipoles menjadi garpu rumput yang jelek. Sungguh menyianyiakan barang berharga seperti itu. Raja Jin San juga tampak bersemangat saat dia menatap garpu rumput. Dia berkata dengan penuh semangat, Guru, jika saya bisa mendapatkan begitu banyak batu hitam, saya pasti dapat membantu Anda menempa benda suci terbaik. Mendengar kata-kata mereka, naga putih, kian yue, dan naga hitam tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Garpu rumput di tangan katak adalah batu hitam yang kita cari. Ini bagus sekali. Memang ada batu hitam di sini, dan sepertinya jumlahnya cukup banyak. Jitua, menurutku kita akan menjadi kaya. Reaksi yang tidak biasa dari kerumunan menarik perhatian pemimpin Firetoth. Ia memandang kelompok itu dengan tatapan membara, seperti serigala lapar yang melihat seekor domba. Ia dengan cepat menarik kembali lengan kanannya yang pendek dan tebal. Sepertinya kesabarannya sudah habis. Ia mengayunkan garpu rumputnya dan meraung saat memberi perintah. Seketika, ratusan kodok api meraung, mengeluarkan tombak hitam pekat dan pedang panjang, dan mulai menyerang kelompok tersebut. Jelas sekali bahwa ras ini tidak mahir dalam menempa benda suci. Tombak dan pedang panjangnya sangat sederhana, seolah-olah terbuat dari batu hitam mentah. Meski begitu, tombak dan pedang panjangnya tidak bisa dihancurkan dan mengandung kekuatan suci yang menakutkan. Astaga! 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 Ratusan kodok api menyerang pada saat yang sama, mengeluarkan bila cahaya yang menyala-nyala dan ribuan pilar lava, menutup area dalam radius 500 mil. Jitian Singh, naga putih, dan yang lainnya langsung dilalap api yang menutupi langit dan berada dalam bahaya. Namun kelompok itu tidak khawatir. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Mata mereka menjadi semakin cerah, dan mereka tampak semakin bersemangat. Ya Tuhan, kelompok kodok ini benar-benar memiliki senjata batu hitam di tangan mereka. Bahkan senjata batu hitam yang paling sederhana pun jauh lebih kuat daripada benda suci kelas menengah. Sayang sekali benda itu ada di tangan mereka. Kami kaya, Pak Tuwaji, kami benar-benar kaya sekarang. Jangan hanya berdiri di sana. Bunuh katak-katak itu dan ambil senjata suci mereka. Naga putih, Kian Yue, dan anggota kelompok lainnya berteriak kegirangan saat mereka menggunakan keterampilan pamungkas mereka untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Badai pedang. Naga putih berteriak sambil membentuk seni dewa dengan kedua tangannya. Ribuan pedang emas dilepaskan, membentuk badai pedang besar yang meledak menuju lautan api di bawah. Blue Leviathan menembakkan cahaya dingin yang menutupi langit dan memadamkan api dan bilah cahaya yang menyerang dari segala arah. Kian Yue dan naga hitam tidak mau kalah. Mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat untuk menghancurkan serangan pihak lain. Pertempuran besar yang kacau terjadi di atas lautan lava. Cahaya kekuatan suci lima warna bertabrakan dengan keras di udara dan meledak menjadi percikan api yang menyelaukan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebarkan api dalam radius seribu mil dan menimbulkan gelombang besar di lautan lava. Pertarungan ini hanya berlangsung selama seratus napas sebelum segera berakhir. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sejumlah besar kodok api menghadapi lima dewa bela diri dan dua orang suci bela diri. Tidak ada keraguan mengenai hasilnya. 2505. Kodok api kalah telak. Lebih dari 40 kodok api terbunuh, dan lebih dari 50 orang terluka parah. Meskipun mereka sama dengan lava bis. Tubuh mereka hancur, tapi mereka masih bisa menggunakan lava untuk mereformasi tubuh mereka. Mereka hampir abadi. Namun, Jitian Singh, Bai Long, dan yang lainnya secara langsung menggunakan kekuatan ilahi unik mereka dan menghancurkan jiwa ilahi mereka. Ketika jiwa ilahi mereka hancur, mereka benar-benar mati. Sekalipun tubuh mereka utuh, tidak ada gunanya. Ketika pertempuran berakhir, pemimpin katak api sangat marah hingga matanya hampir keluar. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Dia meraung putus asa dan memimpin bawahannya yang terluka parah ke laut lava dan dengan cepat melarikan diri. Jitian Singh tidak terburu-buru mengejar mereka ke laut lava. Dia dan Bai Long menangkap tiga kodok api yang terluka parah dan sekarat. Selain itu, mereka juga menyita 42 senjata hajar aswat. Raja Gunung Emas sangat gembira. Dia mengambil senjata-senjata itu dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Jitian Singh, Bai Long, dan yang lainnya mengepung ketiga kodok api yang sekarat dan mulai menginterogasi mereka. Sayangnya kedua belah pihak tidak berbicara dalam bahasa yang sama dan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Jitian Singh mencoba berbicara dalam bahasa klan manusia, klan iblis, dan klan iblis. Dia bahkan menggunakan beberapa kata dari bahasa kuno. Tapi ketiga kodok api tidak bisa mengerti sama sekali. Mereka hanya bisa menangis dan mengerang kesakitan. Bai Long, Qian Yue, dan Gold Mountain King juga mencoba berbicara dalam bahasa klan naga, klan rubah surgawi, dan klan roh bumi. Hasilnya sama. Ketiga kodok api masih sangat bingung. Mereka berjuang dengan marah dan gila-gilaan. Jitian Singh tidak punya pilihan selain memerintahkan, karena ada kendala bahasa, kami hanya dapat menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa. Bai Long, lakukanlah. Oke. Bai Long merespons dan dengan cepat menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk merebut memori jiwa ilahi dari katak api. Dia menutup matanya dan mengoperasikan jiwa ilahinya. Dia membutuhkan waktu 15 menit penuh untuk menyempurnakan memori jiwa ilahi dan mengaturnya dengan jelas. Saat dia membuka matanya, dia bertemu dengan mata yang lain dan tersenyum lebar. Tuan, ada hasilnya. Naga putih menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Jitian Singh, lalu melaporkan dengan hormat, menurut ingatan orang ini, mereka adalah garis keturunan yang diturunkan dari zaman kuno, dan mereka disebut manusia inti bumi. Pada zaman dahulu, mereka juga merupakan ras cerdas yang berjalan tegak, sangat mirip dengan manusia. Namun, selama puluhan ribu tahun, mereka telah hidup di kedalaman inti bumi, bergerak di lautan magma. Akibatnya, struktur tubuh mereka tanpa disadari terpengaruh, sehingga penampilan mereka saat ini jelek. Naga putih berbicara dengan yakin. Dia menunjuk manusia inti bumi yang tidak sadarkan diri dan menjelaskan, meskipun orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan, dia telah hidup selama lebih dari delapan ribu tahun dan hanya dapat dianggap berada di masa jayanya. Manusia inti bumi memiliki jejak garis keturunan roh dewa kuno, jadi fisiknya sangat istimewa. Umur mereka lebih dari sepuluh ribu tahun, dan pada dasarnya mereka dapat hidup lebih dari lima belas ribu tahun. Mendengar ini, Kian Yue mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya, apakah ini benar-benar ajaib? Apakah ini berarti bahwa orang-orang di gua inti bumi semuanya memiliki kekuatan seorang petapa bela diri? Bahkan orang-orang inti bumi yang telah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun akan menjadi dewa bela diri. Karena ras ini sangat kuat, mengapa mereka bersembunyi di bawah tanah? Jika mereka menginvasi benua Senwu, bukankah mereka akan mampu mendominasi seluruh benua? Naga putih terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kian Yue, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Manusia inti bumi dibatasi oleh fisik dan garis keturunan mereka, dan mereka hanya dapat bergerak di kedalaman inti bumi. Begitu mereka mencapai daratan, umur mereka akan menurun dengan cepat, dan kekuatan mereka akan sangat melemah. Bahkan pergerakan mereka akan menjadi sulit. Namun, di magma inti bumi, mereka hampir tak terkalahkan. Apalagi ras mereka sepertinya punya misi, seolah-olah sedang melindungi sesuatu. Semua orang tiba-tiba menyadari dan mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Naga hitam berkata dengan pasti, misi mereka pastinya untuk melindungi urat batu hitam, yang merupakan benda suci yang tiada taranya. Naga putih mengangkat bahu dan menunjuk manusia inti bumi yang tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, orang ini hanyalah anak kecil, dan dia tidak pantas mengetahui rahasia ini. Jitiansing bertanya, dimanakah sarang manusia inti bumi? Apakah di lautan magma di bawah? Berapa jumlah seluruhnya orang di sana? Berapa banyak dewa perang yang mereka miliki? Juga, dari mana mereka mendapatkan batu hitam yang mereka gunakan untuk menempa senjata? Ini adalah pertanyaan penting yang paling dikhawatirkan semua orang, jadi mereka semua menatap naga putih tanpa berkedip. Naga putih berpikir sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi serius, lautan magma di bawah sangat luas, dan radiusnya setidaknya beberapa ratus ribu kilometer. Ini adalah wilayah manusia inti bumi. Mereka sangat sulit berkembang biak sehingga populasinya sangat sedikit. Seluruh suku hanya berpenduduk sekitar seribu orang. Seratus orang inti bumi dari sebelumnya adalah penjaga suku, dan pemimpinnya adalah komandan penjaga. Binatang lava yang ditunggangi komandan adalah serigala berkepala kembar api duniawi yang guru sebutkan. Adapun dewa bela diri, menurut ingatan orang ini, seharusnya ada empat. Di antaranya adalah imam besar, kepala suku, dan wakil kepala suku. Selain itu, ada seorang tetua-tua yang merupakan ayah kepala suku dan juga seorang dewa perang. Setelah berhenti sejenak, naga putih melanjutkan, batu hitam yang mereka gunakan untuk menempas senjata dikumpulkan dari lautan magma, dan mereka menyebutnya batu asal. Batu asal, Jitiansing mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, batu asal. Naga putih menganggup dan berkata, itu saja. Di lautan magma, batu dan logam di bawah pangkat ilahi akan dilebur menjadi magma. Hanya permata dan logam di atas peringkat ilahi yang dapat dilestarikan dan membentuk urat mineral dan lapisan batuan. Batu asal yang kita cari biasanya ada pada urat mineral tersebut, dan harus dimurnikan untuk mendapatkannya. Teknik pemurnian manusia inti bumi sangat dangkal, dan mereka hanya dapat membuat beberapa senjata sederhana. Mereka hanya dapat membuat beberapa set baju besi yang canggih. Namun, mereka telah menambang batu asal dalam jumlah besar, dan hampir semua orang memiliki senjata batu asal. Senjata batu asal tidak hanya dapat membantu mereka bertarung, tetapi juga dapat membantu mereka mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mendengar perkataan naga putih, raja gunung emas, kian yue, dan naga hitam semakin bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk memasuki lautan magma dan menggali urat batu asal. Namun, Ji Tianxing mengerutkan kening dan merenung sejenak, dan berkata dengan nada serius, meskipun dengan kekuatan dan metode kami, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di sini. Namun, manusia inti bumi adalah penguasa tempat ini, dan mereka mengetahui lautan magma seperti punggung tangan mereka. Jika kita bertarung dengan manusia inti bumi dan secara paksa merebut urat batu asal, kita harus membayar mahal dan menghabiskan waktu yang lama. Lagi pula, mereka tidak akan bertarung langsung dengan kita, dan mereka pasti akan berpencar dan mencoba mengganggu kita lagi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk tidak menyerang dengan kekerasan, dan akan lebih baik jika kita bisa mengakali mereka. Mendengar dia mengatakan ini, Naga Putih dan Raja Gunung Emas mengerutkan kening, dan mereka sedikit bermasalah. Mengakali mereka, saya khawatir itu sangat sulit. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan manusia inti bumi, dan kita bahkan tidak bisa bernegosiasi. 2506 Kita harus mengakali mereka dan berusaha untuk tidak menyerang mereka dengan paksa. Naga Putih mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Otaknya bekerja dengan cepat. Segera, 10 napas waktu berlalu. Semua orang masih berpikir keras ketika mata Bai Long berkedip dan dia tiba-tiba mendapat ide. Tuan, saya punya ide yang berani. Semua orang segera menatap Naga Putih dengan mata penuh harap. Bai Long, beritahu kami. Setelah mendapatkan persetujuan Jitian Singh, Bai Long buru-buru berkata, Guru, Anda juga dapat menyempurnakan ingatan jiwa manusia gua dan memiliki pemahaman dasar tentang bahasa mereka. Lalu, kita akan merasuki kedua orang ini dan berpura-pura menjadi mereka untuk menyelinap ke suku manusia gua. Kami akan menemukan kesempatan untuk menangkap pemimpin suku dan menggunakan dia sebagai sandera untuk bernegosiasi dengan manusia gua. Setelah mendengar ini, Jitian Singh mengangguk sedikit dan berkata, ini ide yang bagus. Meskipun sedikit berisiko, kita dapat mencobanya. Namun ide tersebut belum cukup tepat dan perlu disempurnakan. Saat ini, Kian Yue buru-buru menggelengkan kepalanya dan menyela, bernegosiasi dengan manusia gua. Bagaimana jika mereka keras kepala atau lebih memilih mati daripada menurut. Uh, Bai Long tiba-tiba terhenti. Jitian Singh tersenyum dan berkata, itu bukan masalah. Selama kita bisa menangkap pemimpin suku, segalanya akan mudah. Kita bisa berpura-pura bernegosiasi dengannya dan kemudian aku akan diam-diam menggunakan seni ilahi manipulasi jiwa. Tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Selama saya mengendalikan pemimpin suku, dia akan menjadi boneka saya. Dia akan menyerahkan semua batu asal dan membantu kita menambang batu asal. Bai Long mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, ya, ya. Untuk amannya, kita tidak hanya harus mengontrol pemimpin suku, tetapi juga wakil pemimpin suku dan pendeta tinggi. Mendengar kata-katanya, Jitian Singh, Jin San Wang, dan yang lainnya tertawa. Meskipun dua orang inti bumi yang ditawan tidak memahami percakapan tersebut, mereka melihat cibiran berbahaya Bai Long. Mereka berdua mendapat firasat buruk dan berjuang sekuat tenaga sambil mengumpat dengan marah. Naga putih memelototi mereka berdua. Dia mengangkat tangannya dan meninju mereka dua kali, membuat kedua manusia gua inti bumi pingsan. Jitian Singh tidak membuang waktu lagi dan buru-buru menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk menjara ingatan salah satu dari mereka. Seketika, sejumlah besar kenangan jiwa membanjiri pikirannya seperti air pasang. Manusia gua inti bumi ini, yang ingatannya telah diambil olehnya, telah hidup selama lebih dari 9000 tahun. Ingatannya sangat luas. Namun, setelah Jitian Singh memilah ingatan orang ini, dia menemukan bahwa ingatannya sangat monoton. Dalam ingatannya selama 9000 tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur, dalam keadaan linglung, berpatroli di lautan magma, dan menambang-tambang. Sangat sedikit ras alien yang menyerbu lautan lava, dan tidak ada bencana yang terjadi. Namun, beberapa ribu tahun yang lalu, terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat khawatir masyarakat gua inti bumi. Selain itu, beberapa binatang eksotik yang kuat secara tidak sengaja memasuki tempat ini, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Setengah jam kemudian, Jitian Singh menyatu dengan ingatan orang ini dan mulai memahami kata-kata manusia inti bumi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat naga putih dan melihat bahwa jiwa naga putih telah meninggalkan tubuhnya dan merasuki tubuh manusia inti bumi. Adapun tubuh dewa naga putih, dia memasukkannya ke dalam cincin spasialnya dan membawanya bersamanya. Jiwa Jitian Singh juga meninggalkan tubuhnya dan merasuki tubuh manusia inti bumi. Dalam sekejap mata, dia dan naga putih berubah menjadi dua monster katak merah tua. Naga putih meregangkan anggota tubuhnya dan membiasakan diri dengan tubuh asingnya. Ia bergumam dengan muram, benda-benda yang merosot ini, tubuh mereka sangat jelek. Mereka hanya merusak citraku sebagai pangeran tampan. Apalagi badan buncit ini, empat paha tebal, janggal sekali. Semua orang mengangkat kepala dan melihat naga putih berdiri di udara dengan kedua kakinya terangkat tinggi. Ia menggaruk telinga dan pipinya. Adegan lucu tersebut langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Jitiansing memarahi sambil tersenyum, Naga putih, kamu sekarang adalah manusia inti bumi. Kamu harus berjalan dengan empat kaki seperti katak. Bagaimana kamu bisa berdiri? Naga putih kemudian bereaksi dan tersenyum canggung, batuk, batuk. Aku tidak terbiasa untuk sementara waktu. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Langkun, Kian Yue, Naga Hitam, dan Raja Gunung Emas. Dengan wajah serius, dia berkata, ingat, jangan beritahu siapapun bahwa aku telah berubah menjadi katak. Tanpa menunggu dia selesai, semua orang tertawa. Jitiansing mau tidak mau mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan, membuatnya terbang sejauh 30 meter. Nak, siapa yang kamu panggil katak? Naga putih berlari kembali dengan wajah muram. Dia menganggu ke arah Jitiansing dan tersenyum meminta maaf. Guru, tolong jangan marah. Itu hanya kesalahan bicara. Hentikan omong kosongmu, kita harus pergi. Jitiansing terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya. Dia melewati lautan api dan menyelam ke lautan magma. Naga putih dengan cepat mengikuti dan merentangkan kaki belakangnya seperti katak. Dengan bunyi celepuk, ia menyelam ke lautan magma. Guru dan muridnya terbang di lautan magma dengan suhu yang mengerikan, namun seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Tidak ada ketidaknyamanan atau hambatan sama sekali. Keduanya terus menyelam ke kedalaman lautan magma, langsung menuju suku manusia gua. Adapun Lankun, Kian Yue, Naga Hitam, Raja Gunung Emas, dan Armor Ilahi Siti Garba, mereka tetap berada di atas lautan magma. Mereka menggali lubang besar di dinding batu dan bersembunyi sementara di sana, diam-diam menunggu perintah Jitiansing. Jitiansing dan naga putih terbang selama satu jam, melintasi puluhan ribu mil magma sebelum tiba di suku manusia gua. Cara hidup manusia gua sama dengan binatang buas. Mereka semua tinggal di gua. Yang disebut suku itu hanyalah pegunungan di kedalaman lautan magma. Ini adalah tempat berkumpulnya manusia gua. Itu juga merupakan pegunungan emas hitam yang panjangnya ribuan mil. Itu berisi batu sumber yang kaya dan semua jenis biji logam. Pegunungan ini sangat sulit dan telah mencapai tingkat dewa. Oleh karena itu, ia dapat terawetkan di lautan magma dan tidak melebur menjadi magma. Ribuan manusia gua inti bumi menggali gua yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan emas hitam ini sebagai tempat tinggal mereka sendiri. Setiap gua harus digali dan dipoles selama bertahun-tahun sebelum dapat terus diperluas. Oleh karena itu, siapapun yang guanya lebih besar dan lebih dalam, dialah yang lebih kuat. Bagi manusia gua, ini adalah hal yang sangat terhormat. Menurut hukum ini, Ji Tianxing menyimpulkan bahwa gua terbesar di pegunungan kemungkinan besar adalah kediaman sang patriark. Dia dan naga putih diam-diam menyelinap ke pegunungan emas hitam dan mengamati situasi di sekitar mereka, mencari gua terbesar. Pada saat ini, raungan marah terdengar di pegunungan emas hitam yang penuh lubang. Setelah itu, ratusan penghuni inti bumi bergegas keluar dari gua dengan tombak dan pedang batu asal di tangan mereka. Mereka berkumpul dan membentuk tim besar, menuju ke selatan dengan cara yang megah. Melihat ini, Ji Tianxing dan naga putih mengerti. Pasti para penjaga yang terluka itu yang melarikan diri kembali dan melaporkan berita tersebut kepada anggota klan mereka. Itulah sebabnya manusia gua sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. 2507 Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Long memandangi sekelompok orang dari gua inti bumi dan alisnya berkerut. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan terkekeh, bukankah ini lebih baik? Lebih nyaman bagi kita untuk bergerak? Bai Long terkejut sesaat, tapi kemudian dia mengerti maksudnya. Saya mengerti. Guru, maksud Anda adalah kekuatan utama manusia gua inti bumi telah pergi. Dan hanya ada sedikit orang yang tersisa di suku tersebut. Saat ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menangkap Patriark. Benar, Ji Tianxing menganggup dan memperlihatkan senyuman. Bai Long ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan cemas, tetapi guru, lihat di depan tim itu, ada dua orang yang sangat kuat yang jelas merupakan pemimpinnya. Bagaimana jika salah satu dari dua orang itu adalah Patriark? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, kedua orang itu seharusnya adalah imam besar dan wakil sesepuh. Status Patriark adalah yang paling terhormat, bagaimana dia bisa pergi secara pribadi. Bahkan jika Patriark benar-benar pergi, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Kita hanya harus menunggu di sini sampai dia kembali. Bai Long merasa lega dan mengangguk, itu masuk akal. Guru adalah yang paling perhatian. Setelah itu, keduanya melewati pegunungan emas hitam dan diam-diam menyelinap ke kedalaman. Keduanya menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menempuh radius 2000 mil. Setelah mencari dengan cermat sejenak, mereka dengan cepat menemukan sebuah gua yang sangat besar. Gua itu terletak di kedalaman pegunungan emas hitam dan tersembunyi di dalam sebuah kol. Sulit bagi orang yang tidak mengenal medan suku tersebut untuk menemukannya. Pintu masuk gua lebarnya 10 kaki dan ada 6 manusia gua inti bumi yang menjaga di kedua sisi. Di dalam suku, ini jelas merupakan tempat paling bergensi dan bergensi. Di atas pintu masuk gua, ada beberapa kata kuno yang terukir. Jitian Sing mengamati sejenak dan mengenali kata, kuil inti bumi. Dia mengerutkan kening dan bergumam, kuil inti bumi. Kedengarannya seperti tempat pengorbanan dan upacara, tapi sepertinya bukan kediaman patriark. Namun di seluruh suku, hanya gua ini yang terbesar dan terdapat tulisan di pintu masuk gua. Seharusnya di sini. Dengan itu, dia membawa bailong dan terbang menuju gua. Keduanya dipenuhi luka dan lebam. Mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan ekspresi mereka dipenuhi amarah dan kepanikan. Begitu mereka berdua mendarat di pintu masuk gua, enam penjaga dengan pedang dan pedang segera mengepung mereka. Kenam penjaga itu mengukur mereka dan meneriaki mereka, seolah-olah mereka sedang menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi. Jitian Sing dengan cepat menunjukkan ekspresi kemarahan dan kesakitan. Dia menunjuk tubuhnya yang penuh bekas luka lalu menunjuk ke dalam gua. Dia juga meneriakkan beberapa kata dalam bahasa yang bahkan dia tidak mengerti. Kenam penjaga itu tertegun dan saling memandang dengan cemas. Memanfaatkan kesempatan ini, naga putih berpura-pura lukanya terlalu serius. Dia menutup matanya dan pingsan, jatuh kepelukan Jitian Sing. Kenam penjaga itu langsung terlihat prihatin dan bertanya tentang situasinya. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan untuk membantu naga putih berdiri. Ratu drama ini, Jitian Sing diam-diam merasa geli. Dia segera mengambil naga putih yang tidak sadarkan diri, dan buru-buru terbang ke dalam gua. Kenam penjaga itu meneriakan beberapa patah kata, seolah-olah mereka sedang memperingatkannya atau mencoba menghalanginya. Namun, Jitian Sing terlalu malas untuk memperhatikannya. Dalam sekejap mata, dia memasuki gua dan menghilang di ujung terowongan. Kenam penjaga tidak mengejarnya, mereka semua mundur ke kedua sisi gua dan berbisik satu sama lain, wajah mereka dipenuhi amarah yang benar. Jelas sekali, mereka juga tahu tentang invasi non-manusia. Mereka telah membunuh dan melukai puluhan penjaga. Jitian Sing dan naga putih dianggap oleh mereka sebagai penjaga yang terluka parah dan melarikan diri kembali. Di dalam gua yang luas, terdapat terowongan gelap yang menuju ke bagian dalam gunung. Ada beberapa pertigaan di kedua sisi terowongan yang menuju ke terowongan lain dan ruang rahasia. Jitian Sing membawa naga putih dan terbang di sepanjang terowongan utama sampai akhir. Dia kemudian memasuki aula yang luas. Aula itu lebarnya seratus meter dan kosong. Hanya ada beberapa patung di empat sudut. Di depan aula, ada platform batu setinggi 10 meter. Platform batu hitam itu diukir dengan kata-kata padat dari suku manusia gua inti bumi. Sepertinya puluhan ribu cacing tanah dan berudu disatukan. Ada lampu batu hitam di keempat sudut platform batu. Itu terbakar dengan api merah tua yang membubung dalam bentuk spiral dan memancarkan aura panas yang melonjak. Mata Jitian Sing dan naga putih terfokus pada platform batu. Manusia gua dengan tubuh merah tua dan urat emas di punggungnya sedang berbaring di platform batu, tidur dengan mata tertutup. Tubuh manusia inti bumi ini lebih besar dari yang lain dan dia tampak agak tua dan kembung. Namun, tubuhnya mengandung aura dewa yang mengejutkan. Dia benar-benar ahli di alam dewa bela diri. Mata Jitian Sing dan naga putih langsung berbinar. Keduanya saling memandang dan sudut mulut mereka membentuk senyuman. Seharusnya orang ini sepertinya dia adalah pemimpin suku. Pada saat ini, manusia inti bumi terbangun. Dia membuka matanya dan menatap Jitian Sing dan naga putih. Matanya besar dan megah, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Ia membuka mulutnya yang lebar dan bertanya dengan suara melengking. Meskipun Jitian Sing dan naga putih tidak mengerti, mereka dapat menebak bahwa pihak lain pasti menanyai mereka mengapa mereka masuk tanpa izin ke area terlarang. Oleh karena itu, keduanya diliputi kesedihan dan kemarahan. Mereka menggunakan tangan dan kaki mereka untuk memberi isyarat dengan liar. Pemimpin suku manusia dua inti bumi mengedipkan matanya dengan bingung. Dia mengukur Jitian Sing dan naga putih. Melihat bahwa dia acu-ta'acu dan tidak berniat meninggalkan platform tinggi, Jitian Sing tidak membuang waktu lagi. Dia mengirimkan suaranya ke naga putih dan berkata, besiaplah untuk menyerang. Naga putih segera mengerti. Dia berpura-pura menjadi emosional dan meraung, melambaikan tangannya dan berteriak. Perhatian pemimpin suku tertuju padanya. Dia menatapnya dengan tajam dan berteriak dengan nada yang agung. Naga putih memutar matanya dan pura-pura pingsan. Dia jatuh ke tanah dengan anggota badan terentang. Melihat dia bertingkah sangat keras, Jitian Sing hampir tidak bisa menahan tawa. Pemimpin suku mengerutkan kening. Sosoknya melintas dan melompat dari platform yang tinggi. Dia berubah menjadi lampu merah dan terbang ke sisi naga putih. Dia menunduk untuk memeriksa kondisi naga putih. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing dengan tegas mengambil tindakan. Jari menusuk langit. Dia berteriak dingin dan tiba-tiba mengulurkan cakar kanannya. Dia menggunakan dua jari sebagai pedang dan menusuk bagian belakang leher pemimpin suku. Saat dia bertarung dengan manusia inti bumi, dia menemukan bahwa bagian belakang leher adalah salah satu titik vital manusia inti bumi. Of! Jari-jari pedang yang hitam dan tajam menusuk bagian belakang leher pemimpin suku. Suara teredam terdengar. Kekuatan suci yang sangat dahsyat meledak dari jari pedang. Itu langsung menembus sisik dan daging dan meledak ke tubuh pemimpin suku. Terdengar suara retakan saat tulang leher pemimpin suku hancur di tempat. Dia mau tidak mau membuka mulutnya dan memuntahkan lahar merah tua. Dampak kekerasannya membuatnya terkapar di tanah. Dia tertangkap basah dan terluka parah. Dia segera melompat dan menatap Jitiansing. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang teredam seperti guntur. Jitiansing tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia memisahkan tangannya dan meraihnya seperti cakar elang. 2508. Cakar naga penangkap langit. Telapak tangan Jitiansing bersinar dengan cahaya kemasan suci, membentuk dua cakar naga raksasa yang mengarah ke kepala pemimpin klan. Pemimpin klan sangat marah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan empat pilar api berwarna merah tua kedua cakar naga. Kabum! Cakar naga emas bertabrakan dengan pilar api merah, menghasilkan suara retakan yang tajam, menyebabkan seluruh gua bergetar hebat. Keduanya runtuh pada saat bersamaan, berubah menjadi pecahan cahaya merah tua dan emas yang tersebar ke segala arah. Pemimpin klan melawan dengan sekuat tenaga dan menghalangi penangkapan Jitiansing. Dia mengecilkan tubuhnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kaki belakangnya. Dia hendak melompat dan menabrak Jitiansing. Postur dan bentuk serangan seperti itu membuatnya tampak seperti katak. Kemampuan melompatnya sangat mencengangkan. Namun pada saat itu, naga putih yang sedang, tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengulurkan cakarnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri dan menggunakan teknik pelukan bulan penangkap naga untuk meraih kaki belakang pemimpin klan. Pemimpin klan yang hendak melompat, segera ditarik kembali dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pada saat yang sama, Jitiansing mengepalkan cakarnya dan menggunakan tinju ilahi gajah naga untuk memukul kepala pemimpin klan. Bam! Dengan suara yang memekakkan telinga, kepala pemimpin klan meledak di tempat. Itu hancur berkeping-keping, memercikkan lava dan puing-puing ke seluruh langit. Tubuhnya yang besar juga jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, menyebabkan tanah berguncang saat menabrak tanah. Pemimpin klan terluka parah, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Dia berbaring di tanah, bergerak-gerak. Dia mati-matian menyerap lava dan api bumi untuk membentuk kembali kepalanya, tapi sulit baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing dan Naga Putih membuat segel tangan pada saat yang bersamaan. Mereka menembakkan cahaya keemasan suci yang menyelimuti tubuh pemimpin klan. Desir, 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 desir. Cahaya keemasan terbelah menjadi ribuan helai dan memasuki tubuh pemimpin klan, menekan dan menyegel kekuatan sucinya. Setelah tiga tarikan napas pendek, teknik penyegelan rahasia selesai. Pemimpin klan tidak bisa lagi bergerak. Dia terbaring tak bergerak di tanah, seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Bahkan kepalanya hanya setengah kental, membuatnya terlihat sangat ganas. Jitiansing dan Bailong berhenti dan saling memandang dengan senyum puas di wajah mereka. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, namun nyatanya, hanya butuh beberapa saat saja. Pasangan guru-murid memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan serangan mereka bersih dan efisien. Baru kemudian keenam penjaga di luar gua bergegas masuk setelah mendengar keributan itu. Begitu mereka bergegas ke ola, mereka melihat patriark yang mulia dan bermartabat tergeletak di tanah seperti mayat. Separuh kepalanya hilang. Semua orang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan menjerit ketakutan. Mereka mencabut pedang mereka dan bergegas menuju Jitiansing dan Naga Putih. Sosok Naga Putih melintas dan bergegas ke depan, menyerang dengan kedua tangan dan kaki. Peng peng peng. Serangkaian suara teredam terdengar satu demi satu, dan cahaya kemasan yang menyilaukan berkedip terus-menerus. Dalam sekejap mata, enam penjaga alam kesengsaraan dibunuh oleh Naga Putih. Semuanya hancur berkeping-keping. Gua itu benar-benar sunyi. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan, menutup pintu masuk lorong. Naga Putih mengulurkan cakarnya dan mengambil patriarki yang menyedihkan itu. Sang patriark tidak bisa melawan atau melawan, tapi dia membuka dan menutup mulutnya, mengumpat dengan marah. Jitiansing meliriknya, mengulurkan tangan dan mengambil pedang batu sumber, dan menulis sebaris kata seperti cacing tanah di tanah. Jika kamu tidak ingin mati, dan tidak ingin seluruh suku dikuburkan bersamamu, jujurlah. Satu mata sang patriark melihat garis kata-kata bengkok di tanah, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ia memandang Jitiansing dan Naga Putih dengan heran, lalu meraung dengan suara teredam, seolah mempertanyakan siapa mereka. Jitiansing dan Naga Putih menebak apa yang dia maksud, dan meninggalkan tubuh manusia gua inti bumi, dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Desir, desir. Dengan kilatan cahaya kemasan, keduanya kembali ke penampilan aslinya, berubah menjadi dua pemuda tampan dari klan manusia. Murid sang patriark tiba-tiba menyusut, dan satu matanya menunjukkan kemarahan yang kuat, dan dia mengutuk secara emosional. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi, memegang pedang di tangan kanannya dan menulis dua baris kata di tanah. Agaknya, kamu juga tahu bahwa kami adalah dewa bela diri klan manusia di lapangan. Jangan mencoba melawan, dengan kekuatan dan kemampuan kita, mudah untuk menghancurkan seluruh suku. Setelah membaca dua baris kata ini, mata sang patriark menjadi semakin marah, dan mata emasnya hampir keluar. Namun dia memaksakan amarahnya, berusaha untuk tetap tenang, dan menatap Jitiansing dengan tatapan bertanya-tanya. Jitiansing mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa lampu emas, melepaskan segel di cakar kanan depannya. Sang patriark ragu-ragu sejenak, lalu menggunakan cakar kanan depannya untuk mengambil pedang, dan menulis beberapa baris di tanah. Selama puluhan ribu tahun, klan saya hidup mengasingkan diri di bawah tanah, hidup damai dengan ras di tanah. Mengapa Anda menyerang wilayah klan saya? Karena Anda berasal dari klan manusia, bagaimana Anda bisa menguasai bahasa kami? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat ini, Jitiansing tidak bisa menahan senyum, dan berkata, hahaha, kamu akhirnya bersedia bekerja sama, awal yang baik. Bai Long juga tersenyum dan mengangguk, metode guru masih berguna, orang ini takut, menurutku ada pertunjukan yang bagus. Jitiansing mengambil pedang batu sumber lainnya, dan menulis di tanah, menguasai bahasa Anda sangat sederhana, untuk metodenya, Anda tidak perlu mengetahuinya. Adapun tujuan kami, tentu saja, untuk batu sumber. Sang Patriark tertegun sejenak, dan menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan, dan menulis dengan marah, batu sumber adalah benda suci klan saya, dan juga makanan kami. Dasar manusia tercelah, jangan pernah berpikir untuk mengambil batu sumber kelanku. Apakah kamu tidak takut kelanku akan bertarung sampai mati dan menguburmu di sini? Setelah membaca beberapa baris kata ini, Jitiansing dan Bai Long sama-sama menunjukkan senyuman lucu. Jitiansing mencibir dan menulis, batu sumber adalah harta karun alam, milik semua makhluk di dunia ini, kapan menjadi milik Anda? Selain itu, Anda tidak punya ruang untuk tawar-menawar, dan Anda tidak punya ruang untuk melawan. Saya akan memberi Anda dua pilihan, sebaiknya Anda berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Pertama, kami membunuhmu, dan membunuh semua orang di dalam gua, semua batu sumber akan menjadi milik kami. Kedua, patuh dengarkan perintahku, dan serahkan 80% batu sumber secara teratur, kamu dan anggota klanmu akan aman. Setelah menulis beberapa baris ini, Jitiansing menatap dingin ke arah Sang Patriark, menunggunya membuat keputusan. Sang Patriark sangat marah hingga matanya hampir keluar, dan seluruh lengan kanannya mulai gemetar. Dia melihat kata-kata di tanah, lalu menatap Jitiansing dan Bai Long, ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama. Dia mengangkat lengan kanannya beberapa kali, ingin menuliskan pemikirannya di tanah, tapi dia meletakkannya tanpa daya. Setelah terdiam lama, dia menulis di tanah dengan pedangnya, manusia tercelah, aku akui kamu sangat kuat, tapi aku tidak bisa mempercayaimu dengan mudah. Selain itu, saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri, masalah ini harus disetujui oleh Imam Besar, Wakil Kepala Keluarga, dan Kepala Keluarga Lama. Jelas sekali, Sang Patriar tidak akan mudah mempercayai Jitiansing, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya, dan berpikir bahwa Imam Besar, Wakil Kepala Keluarga, dan Kepala Keluarga Tua dapat membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. 2509. Jitiansing mengira pemimpin klan tidak akan menyerah begitu saja. Namun, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dengan senyuman di wajahnya, dia melambaikan pedang batu sumber dan menulis tiga baris di tanah. Anda tidak perlu berhayal, masalah ini sudah pasti dan tidak ada yang bisa membalikkannya. Baru saja, saya diam-diam menggunakan mantra ilahi hipnotis untuk mengendalikan jiwa ilahi Anda. Mulai sekarang, kamu adalah budakku. Setelah menulis, Jitiansing mencibir dan menyingkirkan pedang batu sumber. Ketika pemimpin klan melihat kata-kata di tanah dengan jelas, pupil matanya mengecil. Dia memandang Jitiansing dengan ngeri dan kaget. Dia tidak percaya bahwa Jitiansing dapat mengendalikan jiwa ilahinya tanpa dia sadari. Dia merasa pikirannya masih jernih dan dia yakin Jitiansing sedang mengancamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, Jitiansing mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Kelima jarinya bersinar dengan cahaya kemasan. Di dalam lautan kesadaran patriark, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dan menghantam jiwa patriark dengan keras. Dia hanya merasakan suara mendengung di kepalanya dan kesadarannya menjadi kabur. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Melihat ini, Bai Long tersenyum bangga dan memuji dari lubuk hatinya, saya tidak menyangka guru dapat menggunakan mantra ilahi hipnotis tingkat dewa sejati hanya dengan kekuatan dewa bela diri. Selain itu, keterampilan dan pencapaian guru dalam seni ilahi masih sama hebatnya seperti dulu. Jitiansing tersenyum dan berkata, berhentilah menyanjungnya. Kembalikan dia ke platform tinggi. Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Oke, Bai Long menjawab dan melemparkan pemimpin klan kembali ke platform tinggi. Kemudian, keduanya menggunakan mantra ilahi di aula. Mereka menembakkan ribuan helai cahaya kemasan dan membentuk mantra penyegel surgawi yang kuat. Setelah 15 menit, formasi dewa kekosongan tingkat ekstrim dengan radius seribu kaki telah selesai. Dewa bela diri manapun yang berada di bawah level dewa sejati akan disegel oleh mantra ilahi dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah menyelesaikan formasi, jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan merasuki tubuh manusia inti bumi. Jitiansing melambaikan tangannya untuk menghilangkan cahaya kemasan yang menutup pintu masuk dan terbang ke platform tinggi. Dia mengucapkan mantra untuk membangunkan patriark yang tidak sadarkan diri dan melepaskan segelnya. Fiu, fiu. Sang patriark terbangun dan memeluk kepalanya dengan ekspresi sedih sambil terengah-engah. Ia hanya merasakan sakit kepala yang membelah dan jiwanya menjadi kacau seolah-olah sedang dikendalikan oleh sebuah tangan yang besar. Ketika ia menoleh dan melihat Jitiansing, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya dipenuhi rasa kagum dan takut. Jitiansing melihatnya tanpa ekspresi dan memberi perintah dengan perasaan spiritualnya, segera sembuhkan dirimu dan kembali ke penampilan aslimu. Melalui seni ilahi pesona jiwa, dia terhubung dengan jiwa dewa pemimpin klan. Mereka tidak perlu berkomunikasi dengan kata-kata, mereka dapat berkomunikasi langsung dengan pikiran ilahi mereka. Ketika Sang Patriark mendengar perintahnya, dia secara naluriah berbaring di atas panggung dan menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Lampu batu hitam di empat sudut platform tinggi terus-menerus memancarkan gumpalan api ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, luka di tubuhnya sembuh, dan kepalanya mengembun kembali, kembali ke tampilan aslinya. Meski masih terdapat beberapa luka dalam, tidak ada cacat atau kelainan di permukaannya. Jitian Sing melihat ke pintu masuk gua dan bergumam pada dirinya sendiri, menghitung waktu, imam besar dan wakil sesepuh seharusnya sudah ada di sini sekarang, bukan? Wajah Bailong penuh antisipasi. Dia tersenyum jahat dan berkata, he he, semuanya sudah siap, kecuali angin timur. Namun, keduanya menyamar sebagai penjaga dan menunggu lama di bawah platform tinggi, tetapi mereka masih tidak melihat imam besar dan wakil patriark. Bailong sedikit cemas dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Jitian Sing tidak khawatir, dia berkomunikasi dengan patriark dengan perasaan spiritualnya, menanyakan tentang situasi suku tersebut. Siapa namamu? Perasaan spiritual sang patriark terpancar, dan dia dengan hormat menjawab, Baha. Jitian Sing bertanya lagi, ceritakan tentang imam besar, wakil sesepuh, sesepuh lama, dan situasi suku saat ini. Baha menjawab dengan jujur, patriark tua, Baha, adalah ayahku. Dia telah hidup selama lebih dari 16 ribu tahun dan kemampuannya telah mencapai level 7 alam dewa kosong. Imam besar dan wakil sesepuh adalah teman-temanku yang tumbuh bersamaku. Kemampuan mereka berada di sekitar level 5 alam dewa kosong. Suku kami memiliki total 1.200 orang, termasuk 100 penjaga elit dan ribuan prajurit dewasa. Setiap prajurit dapat menambang tambang batu sumber. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 400 prajurit telah dikirim untuk menambang tambang batu sumber di Laut Lava. Hanya sekitar 700 orang yang tinggal di suku tersebut. Mendengar jawabannya, Ji Tian Xing akhirnya mengerti mengapa hanya ada beberapa ratus orang di Pegunungan Emas Hitam. Oleh karena itu, dia bertanya lagi dengan kesadaran spiritualnya, dalam keadaan normal, berapa banyak batu sumber yang dapat Anda tambang setiap tahunnya? Baham menjawab dengan hormat, tambang batu sumber sangat keras, sehingga sangat sulit untuk menambang dan menambangnya. Terlebih lagi, batu sumbernya sangat sedikit, jadi kami tidak menambang secara sembarangan. Dalam keadaan normal, kami akan menambang setiap 20 tahun sekali. Berdasarkan situasi dalam dua tahun terakhir, kami telah menambang lebih dari 300 batu sumber setiap tahun, yang dapat digunakan untuk menempa lebih dari 100 pedang dan pedang perang. Hanya 300 keping batu sumber. Ji Tian Xing mengerutkan kening, agak tidak puas. Naga Putih terkejut dan berkata dengan gembira, Tuan, seberapa besar bagian yang dibicarakan? Kira-kira seukuran tangki air, kan? Itu sudah banyak. Coba pikirkan, batu sumber halus ukuran kepalan tangan sudah cukup untuk Anda kembangkan selama beberapa bulan. Berapa banyak batu sumber yang bisa kita peroleh dari pemurnian 300 batu sumber setahun? Mungkin cukup bagi kita untuk berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa dekade, bukan? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Apa yang Anda katakan masuk akal? Jika hanya untuk kultivasi kita, itu lebih dari cukup. Namun, jika Anda ingin menggunakan batu sumber untuk menyempurnakan senjata ilahi atau senjata ilahi lainnya, Anda memerlukan banyak bahan. Bai Long berpikir sejenak dan berkata sambil menyeringai, Bukankah itu sederhana? Orang-orang di Gua Inti Bumi telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Siapa yang tahu berapa banyak batu sumber yang telah mereka kumpulkan? Mengapa Anda tidak membiarkan bahan membuka perbendaharaan dan mempersembahkan semua batu sumber di perbendaharaan? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Ji Tian Xing tidak bisa menahan tawa dan berkata, Kamu pintar, nak. He he, tentu saja, aku adalah bintangmu yang banyak akal. Bai Long membual tanpa kerendahan hati, memperlihatkan senyuman bangga. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, diam, targetnya datang. Bai Long segera terdiam dan melihat ke pintu masuk gua dengan tatapan membara, mengumpulkan kekuatan ilahi di tubuhnya. Setelah sepuluh nafas, dua manusia gua inti bumi yang kuat, penuh kekuatan ilahi, melewati lorong itu secepat cahaya yang mengalir dan tiba di gua. Kedua manusia gua inti bumi di alam dewa Beladiri ini adalah imam besar dan wakil ketua. Baru saja, mereka berdua telah memimpin ratusan prajurit dan bergegas keluar dari lautan lahar untuk mencari penjajah untuk membalas dendam. Mereka bertarung dengan tiga binatang ilahi dan membayar harga yang mahal untuk memaksa mereka mundur. Keduanya terluka dan bergegas kembali untuk melaporkan situasinya kepada Patriark Baha. Patriark, kami kembali. Kepala keluarga. Keduanya melangkah ke dalam gua dan memandang Patriark Baha di platform tinggi. Mereka mengangkat kaki depannya dan memberi hormat. 2510. Namun, Patriark Baha tidak menanggapi. Dia hanya memandang Hai Priestes dan wakil Patriark tanpa ekspresi. Keduanya melihat ke peron dan hendak melaporkan situasinya kepada Patriark Baha ketika mereka melihat dua penjaga berdiri di bawah peron. Keduanya tertegun sejenak. Kemudian mereka berteriak serempak, Bajingan. Beraninya kamu masuk ke kuil dan menyinggung Bapak Bangsa. Keluar. Jitiansing dan Naga Putih tidak menanggapi. Mereka hanya memandang keduanya dengan dingin. Patriark Baha mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah, Kalian berdua bajingan, Kenapa kalian tidak berlutut? Imam besar dan wakil ketua tercengang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya Patriark Baha akan memarahi mereka dengan nada seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Patriark, ada apa? Suasananya agak aneh. Keduanya bingung dan mau tidak mau berbicara satu sama lain. Tepat pada saat ini, Jitiansing dan Naga Putih mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, membentuk dua segel tangan aneh dengan jari mereka, menciptakan dua segel dewa misterius. Imam besar dan wakil ketua akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Suara mendesing. Cahaya kemasan bersinar di dalam gua, dan perisai cahaya muncul entah dari mana dan menutupi seluruh aula. Imam besar dan wakil ketua ditekan oleh perisai cahaya. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Saat Jitiansing dan Naga Putih mengendalikan formasi, kekuatan formasi menjadi semakin kuat. Perisai cahaya kemasan juga menjadi semakin tebal. Imam besar dan wakil ketua terpaksa merangkak di tanah. Tubuh mereka rata, lahar merah terus keluar dari hidung dan mulut mereka. Keduanya tidak bisa menolak. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepala dan menatap Patriark Baha dengan mata terbuka lebar. Mengapa, Patriark? Mengapa Anda menindas kami? Apa kesalahan kami? Kenapa kamu menghukum kami seperti ini? Patriark Baha berbaring di peron dan menatap mereka. Dia berkata dengan suara dingin, karena kamu tidak menghormati Tuhan kami. Menguasai. Siapa Tuhan kita? Imam besar dan wakil ketua sama-sama tercengang. Ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Saat ini, Jitiansing melangkah keluar dan memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar cahaya putih ke tubuh mereka. Keduanya ditekan oleh formasi, tidak mampu melawan sama sekali, dan tidak mampu menahan invasi cahaya putih. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pelakunya adalah Jitiansing. Mata mereka melotot karena marah, dan mereka mulai mengumpat dengan histeris. Bajingan terkutuk, apa yang kamu lakukan pada Patriark? Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Beraninya kamu tidak menghormati saya. Apakah kamu lelah hidup? Namun, Jitiansing tidak memperhatikan auman mereka. Tangannya terus membentuk segel tangan, melepaskan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual tanpa batas mengalir ke dalam tubuh mereka, menyerang pikiran mereka, dan mengikis jiwa mereka. Seiring berjalannya waktu, kesadaran imam besar dan wakil sesepuh menjadi semakin kabur, dan jiwa mereka menjadi kacau. Setelah seratus napas waktu, jiwa mereka mengalami pukulan berat dan mereka pingsan di tempat. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana? Jitiansing terus merapal mantra selama seratus napas lagi. Dengan menggunakan teknik ilahi, dia sepenuhnya mengendalikan jiwa imam besar dan wakil ketua. Setelah dia selesai merapal mantra-nya, naga putih berjalan dan menendang mereka berdua hingga terbangun. Setelah imam besar dan wakil ketua terbangun, mata mereka masih jernih dan tidak terlihat aneh. Namun sikap dan reaksi mereka sangat berbeda. Mereka sangat menghormati dan takut pada Jitiansing. Itu adalah rasa hormat yang tak tertahankan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Di bawah kendali indra spiritual Jitiansing, imam besar dan wakil sesepu berdiri dengan patuh di aula, menunggu perintah. Jitiansing mengucapkan mantra lain untuk menonaktifkan aray ilahi, dan penghalang cahaya kemasan menghilang. Gua kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Patriark, wakil patriark, dan imam besar semuanya telah menyerah. Hanya patriark lama yang tersisa. Jitiansing bergumam dan menggunakan indra spiritualnya untuk memerintahkan imam besar, pergi dan undang sesepuh lama ke sini. Katakan padanya bahwa sesepuh ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengannya. Imam besar secara alami mematuhinya. Dia membungkuh hormat untuk menunjukkan bahwa dia patuh, lalu berbalik dan meninggalkan gua. Semua orang menunggu beberapa menit sebelum imam besar membawa patriark tua Baal ke dalam gua. Baal telah bermeditasi sebelumnya, dan dia baru saja mendengar berita tentang invasi musuh dan banyaknya korban jiwa dari para penjaga. Dia khawatir. Ketika dia mendengar bahwa imam besar mengundangnya untuk mendiskusikan sesuatu yang penting, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Saat memasuki gua, dia masih cemas dan khawatir. Melihat patriark, imam besar, dan wakil patriark semuanya ada di sana, hatinya tenggelam. Dia punya firasat buruk. Namun, saat dia berdiri diam di dalam gua, sebelum dia dapat berbicara, cahaya kemasan menyala di sekelilingnya. Astaga! Sebuah penghalang cahaya menyilaukan muncul, menutupi radius seribu kaki dan menekannya. Kekuatan penekan yang mengerikan datang dari segala arah, menekannya ke tanah dan menyebabkannya bergetar tak terkendali. Baal, apa yang kamu lakukan? Patriark tua Baal sangat marah. Dia memelototi patriark Baal dan berteriak keras, berjuang sekuat tenaga. Patriark Baal tidak berekspresi. Di bawah komando Jitian Singh, imam besar dan wakil sesepuh melemparkan diri ke arah Baal dan menekannya ke tanah. Baal bahkan lebih marah lagi. Dia mengutup imam besar dan wakil patriark dengan kasar. Namun semua ini sia-sia. Jitian Singh menggunakan teknik ilahi dan dengan cepat membuat Baal pingsan. Ketika dia bangun, jiwanya juga dikendalikan oleh Jitian Singh dan dia menjadi boneka yang siap membantu Jitian Singh. Pada titik ini, empat pemimpin dan pusat kekuatan Gua Inti Bumi semuanya berada di bawah kendali Jitian Singh. Mereka berempat berdiri dengan hormat di dalam gua, mendengarkan perintah Jitian Singh. Jitian Singh memerintahkan Patriark Baal, imam besar dan wakil patriark, mulai hari ini dan seterusnya, umat manusia di Gua Inti Bumi berada di bawah kendali saya. Kirimkan semua prajurit untuk menambang urat batu sumber. Serahkan 80% urat batu sumber kepadaku. 20% sisanya untuk Anda gunakan. Patriark Baal dan dua lainnya dengan hormat membungkuk dan berkata, ya, secara serempak. Kemudian, mereka bertiga membungkuk dan meninggalkan gua untuk melaksanakan perintah tersebut. Jitian Singh memandang Patriark Baal dan memerintahkan, bawa saya ke perbendaharaan Anda dan ambil semua batu sumber. Baal tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya, dan membawanya serta naga putih keluar dari gua, bergegas menuju perbendaharaan tidak jauh dari situ. Perbendaharaan itu berada jauh di dalam pegunungan emas hitam yang terletak di dalam gunung. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar dan dijaga ketat. Selain Patriark Baal, Patriark Baal, imam besar dan wakil patriark, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Baal memimpin di depan, jadi wajar saja, tidak ada halangan. Para penjaga yang menjaga pintu masuk terkejut saat melihat Jitian Singh dan naga putih muncul. Mereka tidak mengerti mengapa Patriark Baal membawa dua penjaga ke dalam perbendaharaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi mereka hanya bisa memikirkannya. Mereka tidak berani membuka mulut dan menghentikannya.